Sekolah swasta Global Prima National Play School membangun tembok yang menghalangi akses jalan warga di lingkungan satu, Kelurahan Saemati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara sejak Kamis 29 Februari 2024. Kondisi ini menyebabkan keresahan bagi warga. Pasalnya, jalan tersebut merupakan jalur alternatif yang kerap digunakan warga selama lebih dari 27 tahun. Akses jalan yang ditutup sebelumnya bernama Gang Abad dengan panjang jalan sekitar 100 meter dan lebar 2 meter. Jalan tersebut berada di antara dua gedung sekolah Global Prima. Bagi warga lingkungan satu, jalur tersebut dipakai untuk akses ke jalan utama Bridge Jan Katamso yang merupakan jalan protokol. Merespon hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution memerintahkan agar segera membongkar tembok demi kenyamanan dan keamanan warga sekitar. Sudah sampaikan tadi juga saya ditanyakan di depan, wajib dibuka itu, tugang jalan punya kita masih. Berarti enggak ada izinnya itu? Enggak ada. Unpri kan? Ya. Yang pasti nanti secara langsung disampaikan kepada pihak unpri. Kalau memang penyampaian langsung tidak di respon juga, nanti kita akan suratkan secara resmi. Kapan kira-kira dipongkar? Ada enggak tinggal waktunya, Pak? Kapan kira-kira dipongkar? Harus minggu inilah. Jangan minggu ini? Harus minggu ini. Karena itu ganggu warga ya. Ganggu warga dan secara aturan juga jalan itu, jalan punya PEMCO. Sebelumnya, pemerintah Kota Medan telah memediasi warga dan pihak sekolah di kantor lurah Seimati untuk berdiskusi terkait alasan dilakukannya penembokan tersebut. Mewakili Global Prima National Plus School, Devi Marlin mengatakan, alasan penembokan adalah melindungi siswa dari akses kejahatan dan kemalingan. Sementara itu, Devi, perwakilan dari pihak warga, awalnya tidak mengetahui pembangunan tembok dan saat menerima aduan, ia langsung meminta agar pembangunan dihentikan, namun permintaan itu tidak ditanggapi oleh pihak sekolah. Meskipun terdapat akses jalan lainnya, keberadaan gang tersebut dianggap penting. Karena hanya melalui jalan tersebut, akses mobil dapat dilewati. Terima kasih telah menonton!